Intro Shalom selamat pagi sudah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik Sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak Surgawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk pagi yang baru Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pada saat ini Terima kasih buat kekuatan, kesehatan dan segala berkat kebaikan Tuhan Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Kami mau pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara yang dikasihi Tuhan ayat renungan kita pada saat ini Terdapat dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22 Tertulis demikian Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan Saudara yang dikasihi Tuhan Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar ada pernyataan Bahwa puasa membuat kita menjadi bersih dan kembali suci Dan bertanya-tanya apakah benar demikian Mungkin ada juga diantara kita yang mulai mempercayainya Tapi mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan Puasa tidak dapat menyecikan diri kita Puasa tidak dapat membersihkan kita Tetapi hanya darah Kristus saja Yang mampu membersihkan dan menyecikan kita dari segala dosa Puasa tidak pernah dapat membersihkan kita Dari dosa, kesalahan, dan pelanggaran Puasa hanya dapat menjadi alat untuk membantu kita Memiliki hubungan dengan Tuhan Tapi itu tidak dapat digunakan sebagai pengganti Dari penebusan dosa dan pengampunan kita Pada hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian Doa dan puasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi Untuk membersihkan diri mereka dari dosa sepanjang tahun Mereka mengakui dosa dan meminta pengampunan dan pendamaian dari Tuhan Biasanya kegiatan doa ini dilakukan di lokasi tembok keratapan di Yerusalem Mereka merendahkan diri Mengaku dosa disertai dengan puasa Tapi hal ini tidak bisa membawa pengampunan dan pendamaian Siapapun yang berpuasa tidak akan bisa menyucikan dirinya Karena pada hakikatnya setiap orang adalah pendosa Dalam Ibrani 9 ayat 22 ini dikatakan bahwa tanpa darah tidak ada pengampunan Di dalam perjanjian lama upacara pengorbanan binatang dilakukan untuk penghapusan dosa Tapi pengorbanan binatang itu hanyalah simbol dan gambaran tentang pengorbanan sejati di dalam Kristus Karena binatang sama sekali tidak dapat menebus dosa Manusia berdosa harus digantikan oleh manusia yang suci Bukan binatang apapun Lembu, domba, kambing, ataupun burung merpati Dalam Ibrani 10 ayat 4 tertulis Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa Darah Kristus menjadi satu-satunya cara untuk kita dapat disucikan dari segala dosa kita Dalam Matius 26 ayat 28 disitu Tuhan Yesus berkata Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa Darah Tuhan Yesus menyucikan setiap orang yang hidup sebelum dan sesudah kedatangannya Ketika kita percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita Darahnya yang dicurahkan di kayu salib menghapus semua dosa kita Dan kita menjadi bersih, suci di hadapan Allah Kita diperdamaikan dengan Allah Dan dijadikan sebagai anak-anak Allah yang hidup Kita semua bisa melakukan berbagai kegiatan amal Berbagai perbuatan kesalahan Kita bisa memenuhi syariat agama Dan berbagai kewajiban lainnya Kita bisa berpuasa Tapi semua itu tidak dapat membawa kita kepada kesucian Hanya oleh karena kasih karunia Kita diselamatkan oleh darah Kristus Itu bukanlah hasil usaha kita Jangan kita memegahkan diri Sudara yang dikasih Tuhan Jangan pernah merasa Atau menganggap bahwa puasa adalah jalan dan solusi bagi kita Untuk menuju keselamatan Penyucian atau pembebasan dari dosa Hanya darah Kristus Yang mampu membersihkan Menyucikan Dan mengampuni dosa-dosa kita Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang selamat sampai ke sorga Kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kalau ada diantara sudara Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Mari percayalah kepadanya Dan terimalah dia sebagai Tuhan dan juru selamat sudara Agar sudara tidak binasa Tapi memperoleh anugerah keselamatan Dan kehidupan yang kekal di dalam sorga Ikutilah doa saya Tuhan Yesus Aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia Engkau telah mati di salib Turun ke alam maut Bangkit pada hari yang ketiga Naik ke sorga Dan akan datang kembali di akhir jaman Aku percaya kepadamu dan terima Engkau Tuhan Sebagai Tuhan dan juru selamatku secara pribadi Terimalah aku ya Tuhan Dan pimpinlah hidupku mulai saat ini Dan seterusnya sampai selamanya Amen Bagi sudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Teruslah belajar firman Tuhan Bacalah Alkitab Dan berilah diri sudara di baptis Serta layanilah Tuhan Serta setialah selalu kepadanya Di sepanjang umur hidup sudara di bumi ini Bagi sudara semua pendengar rendungan hari ini Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu Untuk darahmu yang telah menebus dan menyucikan kami Oleh karena kasihmu kami diselamatkan Darahmu mengampuni Darahmu menyucikan kami Kami sadar bahwa itu bukan hasil usaha kami Tapi semua adalah karuniamu Kami tidak dapat memegahkan diri Atas kesalahan Amal perbuatan baik yang kami lakukan Sebab keselamatan hanya karena karunia Di dalam kuasa darahmu ya Tuhan Yesus Pimpin kami selalu untuk menghargai anugerahmu Menghargai pengorbananmu Dan senantiasa hidup dalam kebenaranmu Menuruti setiap kehendakmu Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami Biarlah semua yang kami lakukan Menyenangkan hati Tuhan Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa Dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi Agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizatmu bagi kami Terima kasih Tuhan Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasihmu Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang benar Tuhan atas segalanya Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkaulah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat Sudara semua Dan roh kudus akan menolong Sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya